Hai teman-teman semua, kalian tau gak sih kalau di website ini kita bisa dapetin penghasilan mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah tiap minggunya hanya dengan membuat desain dari beberapa merchandise seperti kaos, sweater, dan lain-lain untuk kemudian mendistribusikannya ke seluruh dunia sebagai dropshipper aktif dan yang asiknya lagi, di website ini kita gak memerlukan modal sama sekali karena untuk pencatakan hingga pendistribusian produknya, semuanya dilakukan oleh pengelola website-nya asik banget kan, jadi disini kita bisa fokus pada rancangan desain kita tanpa harus terbebani urusan teknis yang serba ribet dan gokilnya lagi, untuk kalian yang gak ngerti desain grafis gak perlu khawatir karena web ini udah menyediakan tool sederhana yang bisa kalian pakai untuk mendesain produk tanpa perlu pakai software editing yang ribet-ribet buat kalian yang mau tau gimana cara lengkapnya, simak terus video ini ya ya halo temen-temen semua, ketemu lagi di channel Maijuntar Lando Sinaga masih diseputar cara menghasilkan uang dari internet video kali ini kita akan membahas tentang international dropship yang berhubungan dengan desain grafis ya buat kalian yang belum tau apa itu international dropship international dropship adalah salah satu bisnis yang bisa kita lakukan untuk menjual suatu produk ke seluruh dunia yang si produknya itu sendiri udah disediain sama pihak ketiga atau website itu sendiri tanpa kita harus mempunyai atau menyetok si barangnya jadi ini tuh 100% gratis ya dan di web ini kita dapet komisi mulai dari 5-15% dari setiap produk yang udah berhasil kita jual nantinya menurut gua 5-15% itu cukup besar sih karena nilai persentase yang kita dapet ini adalah dari kurs dolar ya, bukan rupiah jadi nilai valuasi pendapatannya itu bisa dipastikan lebih gede gitu untuk nama website ini sendiri adalah Teespring ya teman-teman website ini tuh fokus pada penjualan merchandise seperti kaos, sweater, mug, casing handphone, gelas dan masih banyak lagi dan yang asiknya lagi di website ini kita bisa terlibat langsung dalam proses pembuatannya yang dimana kita bisa mendesain sendiri desain produk yang akan kita jual seperti desain warna kaos, kemudian ukuran kaos, lalu logo atau gambar pada kaosnya gitu dan semuanya itu bisa langsung kita lakukan dari website-nya langsung gitu tanpa harus repot-repot menggunakan software editing seperti Corel Draw ataupun Adobe Illustrator gampang banget pokoknya jadi buat kalian yang gak ngerti desain grafis pun gak usah khawatir karena semua toolsnya udah disediain di dalam web ini secara sederhana sehingga gampang banget untuk digunain buat kalian yang masih pemula sekalipun gitu nah langsung aja ya, buat kalian yang mau tau gimana cara kerjanya, simak terus video ini ya nah pertama-tama disini kalian buka browser kalian, lalu disini kalian klik t-spring.com habis itu enter, nanti bakal muncul tampilan seperti ini gitu nah setelah muncul tampilan seperti ini, hal yang perlu kalian lakukan adalah mendaftar akun di CitySpring ini dengan cara klik start designingnya yang disini atau kalian bisa klik start creating yang disini disini gue klik start creating yang ini ya kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini yang dimana kita diminta untuk memasukkan seperti biasa username, alamat email, dan juga password disini gue masukin nama gue ya, yang ini Maijun Sinaga kemudian gue masukin email gue kemudian masukin password kalian bikin lagi passwordnya, samain dengan yang sebelumnya kemudian abis itu disini kalian klik I'm not a robot abis itu disini klik sign up nah kalau udah nanti bakalan muncul tampilan seperti ini disini kalian diwajibkan atau diminta untuk mengisi nama toko kalian yang nantinya akan ditampilkan di halaman beranda T-Spring ini disini gue masukin nama tokonya itu adalah Maijun Sinaga Store nah ini ya, kalian bebas ngisi nama toko kalian mau apa nama tokonya misalkan toko masa kini, toko ini, atau future store atau apa, bebas terserah kalian kalian yang menentukan kalau kalian udah nentuin namanya disini kalian tinggal klik aja continue disini nah nanti bakalan muncul tampilan seperti ini yang dimana mereka akan menanyakan kita mau mulai dari mana dulu misalkan disini kita mau mulai untuk bikin kaosnya dulu, bikin produknya dulu atau bisa langsung konekin ke akun medsos kita dulu atau langsung mau bikin si tokonya dulu mendesain tampilan layout tokonya dulu nah buat kalian yang masih pemula disini biar lebih gampang kita langsung bikin si produknya dulu untuk yang ini nanti bisa nyusul belakangan nah disini kita klik select ya yang di bagian create product yang sini nah nanti bakal muncul tampilan seperti ini dimana kita akan diminta untuk memilih produk apa yang mau kita bikin untuk kita jual nantinya nah ini produk jadinya ya kayak gini ada macem-macem yang udah didesain nah ini masih polosannya nih nah yang polosan ini nanti adalah produk yang akan kita desain untuk kita jual kita taruh disini gitu nah nanti untuk kalau misalkan desainnya udah jadi kalau desainnya udah selesai nanti bakalan langsung di print desainnya sama si teespring.comnya ini dan akan dijual sama mereka jadi kita disini tugasnya cuma desain gambarnya aja desain logo kaosnya, desain warnanya kemudian kalau udah kita pajang di toko kita dan si teespring yang akan menjual akan mengirimkan dan juga akan mencetak si kaosnya gitu jadi kita disini tugasnya tuh gampang banget ya cuma tinggal desain-desain aja nanti urusan printing, urusan pengiriman itu semuanya udah diserahkan sama si teespring.comnya udah dilakukan sama orang teespring.comnya jadi gampang banget ya temen-temen disini kita cuma modal internet aja sama modal desain pikiran kita sendiri untuk mendesain si kaosnya nah disini ada pilihannya kita mau desain produk apa ada disini kaos ada kaos lengan panjang kemudian ada hoodie atau t-shirt atau sweater kemudian ada mug, ada gelas ada poster, ada sticker dan masih banyak lagi di bawahnya nah disini kita mulai dari desain si kaos dulu ya kemudian disini kita klik start designing di kaos lengan pendek ini nah kemudian nanti bakal muncul tampilan seperti ini nah kemudian disini untuk tampilan awal ini pertama-tama kita tentukan dulu warna dasar kaosnya yang mau kita jual disini kalian bisa pilih di yang ini ya choose product colors dengan cara klik tanda plus yang ini lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini disini kalian bisa pilih warna kaosnya yang mau kalian desain misalkan kalau pilih warna ini ya navy kalian bisa klik disini kemudian kalau kalian mau pilih biru bisa pilih biru mau merah bisa merah disini mau warna hijau army bisa hijau army ada abu juga bebas disini gue mulai dari warna biru dulu deh biar enak dilihatnya nah kemudian disini kalau kalian udah menentukan warnanya kalian klik down aja disini nah langkah selanjutnya yang perlu kalian perhatikan adalah membuat logo atau gambar disini gambarnya mau seperti apa buat temen-temen yang udah jago menggunakan software desain seperti Adobe Illustrator ataupun Corel Draw mungkin kalian bisa bikin sendiri desainnya menggunakan software tersebut sebelum ditempelin ke kaos ini gitu tapi buat temen-temen yang terkendala atau belum bisa ngedesain belum pernah ngedesain kaos sebelumnya atau ngedesain logo sebelumnya kalian bisa pakai logo-logo yang udah ada di internet yang udah bebas hak cipta bisa kalian gunakan nah untuk si kaos ini sendiri yang ada di Teespring ini sendiri untuk temanya itu yang paling sering kejual dan yang paling sering dicari sama si customer itu adalah satu, tema hewan peliharaan kaos dengan gambar-gambar lucu yang berisikan gambar hewan-hewan peliharaan seperti kucing, anjing, kemudian kelinci, dan lain-lain gitu kemudian tema yang kedua adalah tema yang berhubungan dengan lagu-lagu rock kemudian tema yang ketiga yang berhubungan dengan anime kemudian yang keempat adalah tema kaos yang berhubungan dengan K-pop nah disini gue bakalan kasih contoh untuk mendesain satu buah kaos dengan logo atau gambar hewan peliharaan nah caranya kayak gini ya kita gak perlu ngedesain buat temen-temen yang gak bisa desain gak usah khawatir disini bakalan gue contohin caranya dapetin logo atau gambar dari hewan peliharaan berformat PNG nah format PNG ini adalah format atau yang gambar yang si gambarnya tuh gak ada latar belakangnya gitu jadi bisa langsung kita tempelin aja di kaosnya gitu nah cara dapetinnya gimana disini kita buka browser kita lalu disini kita klik aja pngwing.com kayak gini ya pngwing.com kalau udah nanti temen-temen bakalan dibawa ke halaman kayak gini kalau udah nanti ini kan halaman pngwing.comnya disini kalian bisa dapetin semua gambar bebas hak cipta dari berbagai macam tema secara gratis disini karena gue carinya gambar kucing kalian bisa klik aja disini cat ya disini cat kalau udah kalian klik enter oh iya dan jangan lupa ini ada minimal size-nya kalian cari minimal size-nya itu atau ukuran untuk gambar di kaos kalian itu ukurannya itu di atas 800x545 pixel gitu karena kalau di bawah itu si T-Spring ini gak akan nerima gitu filenya gak akan bisa dicetak karena kalau ukuran filenya itu terlalu kecil ketika nanti dicetak itu hasil printan si kaosnya itu bakalan burem ya temen-temen jadi si T-Spring ini bakalan nolak gambar atau format logo dengan resolusi yang rendah banget nah disini misalkan kalau kalian udah ketemu si gambar kucingnya atau gambar logo yang mau kalian tempelin di kaosnya kalian tinggal langsung pilih aja disini gue pilih yang ini ya disini gue pilih yang ini ini ya gambar kucing yang mau gue pake disini nah kalau udah kalian tinggal klik aja download this PNG klik download this PNG nah kalau udah download this PNG nanti dia akan masuk sip nah ini gue udah download ya udah ada disini show in folder ini pngwing.com udah hasil dari kucingnya kemudian kalau kita udah download gambar yang mau kita mau gitu ya udah dapet target gambar yang mau kita pake untuk di T-Spring kita masuk lagi ke website si T-Spring tadi kemudian disini kita klik yang add image yang ini ya kemudian kita masukin gambar kucing yang tadi udah kita download klik 2 kali lalu si gambar kucingnya otomatis langsung ketempel disini di desain kaosnya kemudian kalian tinggal atur aja posisinya disini si kucingnya mau ditaruh dimana yang penting jangan lewatin si garis kotak yang ada disini garis kotak putus-putus ini karena batas perinannya cuma sampai sini ya sampai batas kotak ini tuh kalau kita geser ngelewatin batas kotaknya dia gak akan masuk ke bagian perinan nah kalau udah disini gue taruh sini aja ya di tengah-tengah dikit sip nah kemudian biar lebih menarik disini kita kasih tulisannya di bawahnya untuk ngasih tulisan di bawahnya ini kalian klik add text aja yang disini add text lalu akan muncul tampilan kayak gini nih text yang ini ini bisa kita geser ke bawah kemudian kita klik di textnya lalu kita hapus tulisan text ini kita ganti sama kata-kata yang mau kita taruh di kaosnya gue kasih misalkan kayak gini ya don't forget to be happy oke kemudian disini gue atur ukurannya disini sip nah untuk si tulisan ini sendiri bisa kalian pilih ukuran style-nya atau si style font-nya atau style hurufnya kalian bisa ganti-ganti dengan cara klik yang ini ya disini kalian pilih style tulisannya mau kayak apa ini misalkan gue pilih style-nya kayak gini nah nanti dia bisa ganti kayak gini kemudian gue ganti gini nah ini ya gue bikin kayak gini aja kemudian untuk warna tulisannya juga kalian bisa pilih mau orange mau pink mau gini kayak gini gue disini kasih item aja lalu udah sip nah ini ya udah jadi sip nah udah selesai nah kalau kalian mau ngeliat hasilnya kalian bisa klik preview dulu disini nah nanti ini adalah hasil printan kaosnya kemudian untuk bagian belakangnya kalian bisa klik disini ya bagian belakang kaosnya kalau kalian mau ngeliat desainnya kayak gimana ini backnya kayak gini nah ini klik back untuk bagian belakang kaos ini klik front untuk bagian depan kaosnya nah kemudian kalau kalian dirasa udah selesai ah udah bagus nih cakep nih kaos gue nih tinggal gue jual ah habis itu kalian tinggal klik aja continue yang disini kalau dirasa udah cocok hasil desainnya nah ini adalah jenis-jenis produk lainnya yang akan dimunculkan dan akan ditempelkan dengan desain yang udah kita buat tadi nah disini ya misalkan kalau kita mau jualan tas juga nanti desainnya langsung dipakai ditempelin kayak gini tuh ada kaos yang gini juga udah langsung otomatis si gambarnya tuh dipasangin ke berbagai macam desain produk lainnya sama mereka gitu apabila nantinya kalau kita mau jual produk lain dengan gambar ini gitu jadi kita gak usah ngedesain lagi oh iya ini ada disini ya gambaran harganya disini udah ditampilkan juga disini keliatan harga dari si t-shirt ini harganya itu sebesar 28,99 dolar dan disini kita dapet profit 11,84 dolar dari satu kaos ini apabila kejual ya jadi si 11,84 dolar ini kurang lebih itu 160 ribu jadi kita dapet profit 160 ribu dari satu kaos yang terjual lumayan banget ya teman-teman dan ini si kaos ini bisa dijual gak cuma di Indonesia aja tapi di berbagai macam negara bisa di Amerika di Eropa atau di Asia Timur Asia Tengah dimanapun itu bisa gitu dan mereka yang langsung melakukan pengiriman kita gak usah repot-repot mempacking atau menyiapkan barangnya atau mengirim barangnya berhubungan dengan kurir itu semua kita gak usah repot-repot yang perlu kita lakukan hanyalah membuat desainnya aja nah kalau udah disini kita tinggal klik continue nah kemudian nanti bakal muncul tampilan seperti ini yang dimana kita diwajibkan untuk menaruh judul atau nama pada kaos atau produk yang sedang kita jual ini disini temanya kucing ya the happier cat gue kasih nama atau the happy cat the happy cat kemudian disini kasih deskripsi yang menerangkan tentang nilai seni dari si kucing ini misalkan gue ngasih deskripsinya yang menceritakan tentang tema dari si logo yang gue buat ini cats are cute pets that always make us excited and happy when we see them jadi kucing adalah hewan peliharaan yang selalu membuat kita bahagia saat melihatnya gitu nah kalau udah disini kita tinggal klik publish listing aja nah kemudian nanti bakal muncul tampilan kayak gini lagi diproses si penjualan produk kita nah kalau udah muncul tampilan kayak gini dia bakal menyarankan order holiday sample nah jadi disini mereka nawarin kalau misalkan kita mau order hasil editan kita tadi gitu siapa tau kita mau ngeliat hasilnya kayak gimana dan bahannya itu kayak gimana disini ada pilihannya kalau misalkan kita mau ngorder tapi kalau misalkan kita gak mau order gak apa-apa ini diabaikan aja kalian tinggal klik aja X yang disini nah kemudian ini udah jadi ya di myjun store myjun sinaga store udah jadi satu produk the happy cat disini ukurannya itu tersedia dalam ukuran S M L dan 2 XL atau double XL gitu disini dan harganya adalah 28,99 dolar atau kurang lebih 400 sampai 500 ribu gitu harganya dan untuk harga ini tuh untuk ukuran orang luar negeri satu buah kaos seharga 28 dolar itu termasuk harga yang murah ya teman-teman kalau di Indonesia mungkin itu harga yang mahal banget gitu untuk satu buah kaos yang kayak gini doang dihargai 500 ribu itu gue yakin menurut orang Indonesia itu mahal banget tapi kalau untuk ukuran orang luar negeri atau orang Eropa itu harga segini tuh masih harga yang dianggap wajar untuk satu buah kaos nah udah jadi ya nah ini jadi adalah tampilan penjualan produk kita ya teman-teman nah ini kan kita udah selesai membuat produknya dan mendesain produknya kemudian langkah selanjut yang perlu kita lakukan adalah mendesain tokonya semenarik mungkin nah caranya disini kita klik aja yang strip 3 ini garis 3 ini klik kemudian nanti disini kita masuk ke stores yang ini stores nah disini kalian tinggal klik aja store editor yang disini nah maka nanti bakal muncul tampilan seperti ini nah disini kita bisa ngedit-ngedit tampilan toko kita kayak gimana nah disini misalkan gua pilih yang navigation bar yang ini nah navigation bar ini adalah untuk mencantumkan logo dari toko kalian kalau kalian misalkan punya logo toko kalau kalian pilih disini kalian tinggal select image lalu kalian klik upload maka nanti logo toko kalian itu akan muncul disini nih di bagian atas ini ini kan gua belum pake logo disini gua baru pake tulisan doang jadi yang keliatan disini adalah myjun sinaga store nya aja nah kemudian selanjutnya di bawah ini ada hero banner hero banner ini apa kalian bisa langsung klik aja kalian lalu pilih klik advance disini maka nanti muncul tampilan kayak gini jadi hero banner itu adalah tampilan atau spanduk pembuka ketika toko kita dibuka sama orang lain maka hal pertama yang dilihat sama orang itu adalah bagian hero banner yang ini nah cara ngeditnya gimana kalian bisa masukin disini aja subtitle misalkan kayak gini ya welcome lalu di bawahnya di titelnya welcome to myjun sinaga store kemudian body bagian bawahnya hope you enjoy the product misalkan gini ya nah kemudian disini background image nya kalian bisa masukin jadi si gambar abu-abu ini juga bisa diganti sama background atau gambar yang mau kalian taro misalkan kalian bisa bikin gambar apa bebas gitu mau gambar copy gambar desain gambar pemandangan ini bisa kalian upload belakangnya yang abu ini disini dengan cara klik select image yang ini kalau kalian mau kemudian disini ada button text button text ini apa button text ini yang nantinya misalkan ya ini gue kasih contoh click here for shopping shopping nah disini ya disini si button text ini bisa kalian isi linknya dengan link apa aja gitu misalkan kalau kalian punya toko di shopee atau di tokopedia atau website kalian lainnya kalian bisa cantumin disini ya di at url nah disini kalian bisa cantumin link website kalian atau mungkin link toko online kalian apabila kalian mempunyai toko online lain yang berhubungan dengan desain kaos ataupun desain merchandise yang ada disini gitu kalian bisa masukin disini alamatnya kalau nanti udah kalian masukin disini at url udah masukin disini kalian tinggal klik add aja nanti otomatis si tombol ini bakal nge link ke alamat website atau toko online kalian yang udah kalian masukin disini ya nah misalkan nanti ada pelanggan yang mau klik disini itu otomatis langsung ngebawa ke halaman website kita yang udah kita masukin url nya atau linknya disini gitu ya kalau misalkan gak ada alamat webnya atau gak mau diisi ini juga bebas nah kemudian disini ada background ini background ini adalah background warna ya background warna ini kalian bisa pilih sesuaikan dengan sesuka hati kalian untuk mempercantik atau membuat si tampilan toko kalian itu lebih menarik lagi gitu gitu ya nah disini gue desainnya udah cukup kayak gini aja karena ini cuma buat contoh aja lalu kemudian kalau udah disini kalian klik save ini ya bagian yang bawah sini kemudian klik exit editor kemudian disini untuk melihat hasil editan tadi gimana kita klik yang view store disini nah ini ya toko kita welcome to myjun sinaga store hope you enjoy the product nah scroll ke bawah ini adalah tampilannya jadi gini ya tampilan halaman depannya ketika orang lain datang atau berkunjung ke toko kita oke nah jadi gitu ya nah kemudian disini kan kita udah selesai bikin produknya udah ngedit logo produknya kemudian untuk tampilan tokonya udah kita benerin kemudian tahap selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah untuk menjual barangnya nah gimana sih cara untuk menjual barangnya supaya orang lain tahu bahwa kita ini punya toko nih disini dan kita mendesain logo-logo kaos atau desain gambar-gambar kaos yang unik banget yang lain daripada yang lain gimana caranya supaya orang lain tahu nah disini kita masuk ke integration yang sini ya nah maka nanti disini kita diminta untuk menghubungkan langsung toko online kita ini dengan akun-akun medsos kita seperti instagram, youtube, twitch, linktree, stream alert, discord, dan lain-lain oh iya buat kalian yang belum tahu sebenarnya city spring ini tuh udah bekerja sama dengan youtube juga cukup lama nah kalian bisa lihat disini ya di kolom monetisasi youtube gue disini ada pilihan merchandise anda dapat mendesain dan menjual merchandise resmi seperti t-shirt, jaket, dan casing ponsel di bawah video anda nah disini sebenarnya di youtube sendiri udah menyediakan jasa penjualan merchandise melalui kolom monetisasi disini tapi untuk jasa penjualan merchandise ini hanya bisa dilakukan buat youtuber-youtuber yang subscribernya itu di atas 10 ribu gitu kalau yang di bawah 10 ribu fitur ini tuh gak terbuka gitu belum ada dan untuk fitur merchandise ini sendiri just info buat kalian ini tuh disupport langsung sama t-spring.com yang dari sini jadi bisa dibilang si t-spring ini tuh salah satu website atau si toko online yang menjual merchandise yang udah punya nama ya yang udah terpercaya gitu karena dia sendiri udah bekerja sama dengan youtube cukup lama dalam penjualan merchandise nah disini buat kalian yang mungkin mempunyai media sosial dengan follower yang cukup banyak entah itu instagram atau youtuber atau twitter ataupun facebook kalian bisa langsung connectin aja akun media sosial kalian disini dan kalian bisa langsung promosiin merchandise kalian atau produk-produk kalian dengan desain-desain yang udah kalian buat melalui media sosial yang udah kalian kaitin disini itu sangat membantu dalam mendongkrak atau menaikkan traffic pengunjung ke toko online kalian yang udah terkait ke t-spring.com ini nah buat temen-temen yang media sosialnya itu gak mempunyai banyak follower apakah bisa atau enggak bang untuk ngejual ini jawabannya tetep bisa banget cuma mungkin untuk peluang lakunya itu enggak sebanyak buat temen-temen yang mempunyai banyak follower di media sosialnya gitu mungkin kalian masih bisa tetep menjual cuma mungkin hanya untuk satu atau dua macam produk tiap bulannya dan mungkin buat temen-temen yang gak punya banyak follower kalian bisa juga coba alternatif lainnya dengan mengikuti atau masuk ke forum-forum internasional dan memasarkan produk-produk kalian di dalam forum atau grup-grup internasional tersebut gitu itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk menaikkan penjualan dari produk yang udah kalian punya nah kemudian apabila si produk kita udah laku ada yang beli kemudian kita udah dapat profitnya untuk cara pencairannya gimana untuk cara pencairannya disini kita bisa masuk ke kolom payouts yang ada disini ya klik payout nah nanti akan muncul tampilan seperti ini yang dimana disini kita diminta untuk menyetting pembayaran di kolom ini kita klik aja setting disini nah lalu nanti bakalan muncul tampilan seperti ini lalu disini kita isi profil kita profil lengkap kita nomor handphone alamat kita kemudian disini kode post kemudian disini provinsi kemudian disini zona waktu zona waktu kalian pilih disini Jakarta ya kemudian abis itu disini kalian ini nggak usah diisi ini kalian isi apabila kalian kalau mau ganti alamat email address nah kemudian ini juga nggak usah diisi ini kalian isi apabila kalian nanti suatu saat mau ganti password email kalian kalian isinya disini nah yang perlu kalian isi untuk pembayaran adalah yang disini set your paypal address jadi untuk cityspring.com ini dia melakukan pembayaran itu lewat paypal ya teman-teman nah untuk pembayaran lewat paypal ini sendiri kalian bisa masukin aja alamat email paypal kalian disini masukin alamat emailnya lalu disini ulangi lagi alamat email yang udah kalian daftarin disini ketik kemudian abis itu kalian tinggal klik set paypal address oh iya buat kalian yang belum tau gimana cara bikin akun paypal kalian bisa lihat di video gue sebelumnya atau klik aja link videonya disini ya cara membuat akun paypal oke jadi gitu ya teman-teman jadi cara ini tuh cara yang terbilang cukup asik banget ya kalau menurut gue karena disini kita bisa melatih kreativitas kita dalam mendesain suatu produk dan disini kita juga nggak memerlukan modal sedikitpun untuk menjual barang tersebut karena disini semua persiapan produk itu udah disiapin sama pihak ketiga yaitu cityspring.com sendiri disini yang perlu kita lakukan cuma mendesain aja sama mempromosikan produk kita aja gitu untuk urusan packingan, pengiriman, dan pencetakan kaos itu semua udah dilakukan sama cityspring.com yang perlu kita lakukan hanyalah duduk manis di depan komputer dan membuat desain semenarik mungkin dan mempromosikannya seakurat mungkin oke jadi sekian ya tutorial dari gue hari ini tentang cara menghasilkan uang dari internet menggunakan cityspring.com apabila kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya oke semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya see you selamat menikmati